Atau mungkin Anda punya yang redaksi, kuliah punya redaksi yang lain Tapi yang saya dapatkan itu Kalau bahasa abhinah itu, karena memang orang-orang tahu Mana ini gampang aja Pincang-pincang, patah-patah, jalan terus di jalan-jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim hadirin jamurah masjid al-hikmah yang sangat saya hormati disini banyakkan orang-orang tua saya atau abang-abang saya ya mohon maaf al-fakir dulu di depan sendiri ini para pengurus masjid al-hikmah yang juga sama-sama kita banggakan mohon maaf saya tidak ada catatan namanya jadi nggak bisa menyebutkan nama gitu paling sini seperti biasa yang mahal fakir kenal hadirin jamurah masjid al-hikmah yang berbahagia pada kesempatan pagi ini Hai al-fakir mencoba untuk merangkum dari apa-apa yang pernah al-fakir dapat atau beroleh kira-kira begitu baik itu dari ayah anda orang tua al-fakir kandung al-marhum Allah ya Rahm Kihaji Abdul Hai ataupun dari saudara saya yang juga guru saya yaitu Kihaji Nasrullah Nawawi al-Banzani dan juga orang tua saya dan guru saya yang saat ini saya belajar kepada beliau yaitu Syekh Rahimuddin Nawawi al-Banzani semoga beliau berdoa dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesehatan diberikan juga kebergaan untuk daftar selalu membimbing kami untuk bisa tetap belajar kepada beliau hadirin jamaah masjid al-hikmah sepertinya al-fakir sampaikan bahwa ini sifatnya hanya rangkuman maka kemarin ketika ditanyakan sama Sebastian temanya apa gitu itu spontan emang tangan lagi megang HP gitu setelah ketik aja siru ilawo ternyata tulisannya saya salah ketik alat disitu seher alat yang dipakai sama Sebastian yang S.Y. kalau S.Y. disitu Shin gitu-ganti padahal maksud siru pakai Shin jalan tuh maksudnya mudah-mudahan apa yang kita muzaqarahkan pada hari ini ada bermanfaat dulu khusus kepada al-fakir pribadi dan kemungkinan kita semua insyaallah amin kita mulai saja Bismillahirrahmanirrahim pernah berkata orang tua al-fakir dengan mengutip perkataan seorang puja gak besar Islam yang namanya diabadikan dalam salah satu surat di Al-Qur'an yaitu Luqmanul Hakim jadi orang tua saya kasih pelajaran ke saya mengutip pernyataan atau perkataan Luqmanul Hakim kepada anaknya Qala Luqmanul Hakim di ibnihi Ya Bunaya Inna dunya baharun amikun Qadgarika pihi nasen kathirun Fakun safi na takafihi taqwa Allah Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya Wahai anakku Inna dunya bahwa sesungguhnya dunya Baharun amikun Itu bagaikan lautan yang dalam Qadgarika pihi nasen kathirun yang udah banyak menenggelamkan manusia di dalamnya Fakun safi na takafihi taqwa Allah Maka jadikanlah perahumu Jadikanlah bahtramu yang bermerekan taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kalau dari wakolah ini Yang pertama tuh kalau kita lihat Dunya tuh ceritanya Pertanyaannya dunya tuh apa sih? Gitu ya Pernah aku aku belajar bahwa Yang dimaksud dengan dunya itu adalah mahasiswa Allah Segala sesuatu yang ada di dunya ini Selain Allah Itu dunya Mau itu harta benda Mau itu anak atau istri Atau suami Mau itu jabatan Mau itu pangkat dan lain sebagainya Itu dunya namanya tuh Maka ada kisah juga Tentang salah seorang sahabat Rasulullah SAW Namanya Hang Zola Hang Zola ini salah satu sahabat Rasul yang ketika ngaji Model Model seperti kita begini duduk bersama Karena posisinya dalam Berhadapan dengan Rasulullah Itu hampir semua niatan baik Niatan baik muncul tadi benaknya Katakan dalam satu obrolan Umpamanya ada bicara tentang puasa Oh ntar saya nih Abis dari sini Besok hari selain saya mau puasa Gitu kan ya Artinya muncul niatan-niatan baik Gak beda kayak kita Kita nih kalau lagi ngaji Kita nih kalau lagi ta'lim Yang sekiranya kita Ada Ada interest Ada apa namanya Semangat untuk mendengarkannya Maka muncul tuh Niatan baik-niatan baik Gitu kan ya Tapi begitu sampai di rumah Niatan baik ini hilang Boro-boro lagi dikerjain Bahkan dia lupa sama sekali Apa yang dia mau kerjain tuh Tengah kita apa Karena kalau udah pulang Udah bubar dari majlis Rasulullah Dia pulang ketemu anak dan istrinya Dia lupa tuh mau kerjain kebaikan-kebaikan Yang udah diniatin ketika majlis tadi Barang nama Rasulullah Maka Hansullah ini Menghadap kemana Rasulullah Ya Rasulullah Nafak wa Hansullah Nafak wa Hansullah Ya Rasulullah Munafik nih Hansullah nih Ya Rasulullah Saya munafik nih Munafik kata Hansullah Begitu Apa kata Rasulullah Perbanyak istriper aja Emang dunia begitu Gitu Sifatnya dunia itu melalaikan Gitu kan Jadi kalau kita lagi duduk bareng sama orang Yang bisa bikin kita punya motivasi Atau semangat untuk berbuat kebaikan Katakan kita duduk bareng bersama dengan kiyahi Umpamanya Nyaman kita sama beliau Pasti di hati kita akan ada Muncul untuk niatan-niatan baik Yang akan kita lakukan Tapi begitu sampai di rumah Atau begitu sampai di tempat pekerjaan Lupa kita Itu yang namanya dunia Dan bentuknya dunia Apapun yang ada di dunia ini Selain Allah Dan kemudian bentengnya apa Fakun safi nata kapihi Takwa Allah Yang bisa mencegah setan tuh Goda kita sehingga kita lupa Yang bisa mencegah diri kita lupa Untuk berbuat kebaikan dengan apa Takwa kepada Allah Takwa definisinya apa sih Cuma dua Kerjain yang diperintah tinggalin yang dilarang Itu aja kan Permasalahannya dua Pernyataan ini Sangat sulit Karena gak semudah seperti yang kita ucapkan Malah umumnya kita barangkali suka terbalik Kerjain yang dilarang Tinggalin yang diperintah Kan gitu ya Jadi bahasa Memang disini ada cerita Manusia itu kan Diberikan sifat ada yang namanya Sifat bahimia Sifat kebinatangan Jadi dalam diri kita ini Ada sifat kebinatangan Itu maka Manusia Gak semua sih Ada juga cenderung bersifat Rakus gitu Bersifat rakus Ada juga sifat yang dititipkan pada diri manusia Itu sifat syaitonia Ini kerjaannya jadi suka lalai Kita kan begitu Subuh orang udah baca tahrim Masih tahrim santai Begitu udah azam Baru azam loh kok mati ya Begitu udah kok mati Udah pulas lagi Begitu Maka Makalah yang kedua Yang abina almarhum sampaikan kepada al-fakir adalah Karena Yang dimaksud dengan Bahwa dunia ini udah banyak mendenglamkan manusia Di dalamnya Gak lepas dari dua perkara Satu Manusianya itu sendiri Kedua Adanya godaan syaitan Gitu kan Maka makalah kedua Dilanjutkan oleh Abina almarhum Beliau sampaikan Asyikonu Asyikonu Fibni Adam Majeruddam Fadol yaku Majer yahu Bil juo Bahwa sesungguhnya syaitan Berjalan dalam diri manusia Itu pada aliran darah Jadi kalau Nadi kita masih Berdenyut Dan jantung Kita masih Berdetak Disitu syaitan masih ada Gitu Nah jalannya apa Untuk mersempit Jalan syaitan Pada diri kita Fadol yaku Majer yahu Bil juo Maka persempitlah Jalan syaitan Dengan Memperbanyak Puasa Kata kuncinya itu Maka dulu Ketika Saya main Di pesantren itu Hafalan bobol Segala macam Kata Abina Puasa Banyakin Kita iya aja Amorullah Kerjain itu Ya Alhamdulillah Emang dikasih lancar Insya Allah Dengan cerita puasa Kenapa? Karena kalau puasa Enggak jadi banyak main Orang lapar Mau main kemana Gitu kan Jadi fokus Lama pelajaran Gitu Nah dari makaulah ini Muncul tuh Sebetulnya disebut Dengan syaitan Apa sih? Gitu kan ya Maka Abina juga sampaikan Bahwa Yang dimaksud dengan syaitan Adalah sebutan Bagi setiap Yang membangkang Ini sebutan nih Syaitan adalah sebutan Bagi setiap Yang membangkang Nah kalau begini definisinya Syaitan itu Enggak cuma Yang cerita gaib Yang enggak bisa kita lihat Bentuknya rupanya Ada juga syaitan Yang modalnya Manu Manusia Coba kita berkaca Kepada diri kita Syaitan Sebutan Bagi setiap Yang membangkang Ayo dah coba kita hitung Hitung diri kita Hasibu Al-Fusabum Qabla'am tu Asabu Kata Sayyidina Omar Hitung-hitunglah diri kalian Sebelum nanti diri kalian Diperhitungkan Kira-kira Kira-kira Ini udah berapa kali Selama hidup Ini udah berapa tahun Usia kita Berapa kali kita jadi Bukannya membangkang Sebetulnya Saya kan ga membangkang Saya cuma Entar-entaran doang Gitu Ya Ujungnya sama ga Kira-kira Saya suka contohkan kepada Anak saya Yang biasanya Anak Kalau dipanggil Orang tua Nyautnya Ya Entar Dateng ga Nyamperin orang tua ga Nyaut doang Ketika orang tua minta tolong Ya dikerjain Ya ga ga Ini pembangkangan Saya bilang Bang yang namanya syaitan Kata ingkong Lo dulu Kata buya lo Ismun likulimutamarin Sebutan bagi setiap yang Membangkang Siapapun Kalau sifatnya Membangkang kepada perintah Allah Syekh Syaitan Yang kagak sholat Syekh Yang kagak puasa Ramadan Syekh Begitu Yang lawan sama orang tua Ya syaitan Maka Syaitan itu bermain Karena memang adanya dalam aliran diri darah kita Di darah kita Syaitan itu bersemaya Maka ga bisa Syaitan itu dibunuh ga bisa Kita cuma bisa mempersempit jalan syaitan Sebab Kalau lihat dari definisi yang pertama tadi Bahwa kita dibekali dengan sifat syaitan Berarti Tanpa ada syaitan Wujudnya nyata pun Kita udah lagi ngelawan diri kita sendiri Itu kan Dulu sahabat ketika perang badan Ramadan Luar biasa Cuma ratusan pasukan melawan ribuan pasukan Capek Lelah Menang Begitu pulang istirahat Terbahan Apa kata sahabat Kita udah pulang nih dari perang yang besar Apa kata Rasulullah Masih ada perang yang lebih besar lagi Ya Rasulullah ini perang kurang besar Kurang Apa perang yang lebih besar Dari perang badan Memerangi diri sendiri Nah ini Maka kalau kata Abina Orang tuh dengan karakter bawahnya nggak bisa Dirubah Karakter tuh nggak bisa dirubah Karakter hanya bisa dirubah dengan dibunuh Maka bukan dirubah Diarahkan Kalau ada yang punya karakter keras Arahkan kekerasannya untuk bisa belajar yang benar Arahkan kekerasannya untuk bisa mengambil hal-hal yang positif Dirubah nggak bisa Hanya bisa diarahkan Ini sebetulnya Nasihat-nasihat atau pelajaran dari beliau Nyangkutnya ketika saya masih Belajar Tapi kalau saya pikirin Nah ini mah cerita Nasihat Buat saya Mulai balik Sampai dengan saya tutup Maka ini nasihat Kalau begini modelnya Maka untuk membentengi bahasa kita Kepada makolah yang pertama tadi Cinta kepada dunia Adalah dengan Bertakwa Untuk bisa bertakwa Kita bentengi diri kita Daripada godaan Syaitan Untuk bisa membentengi diri Dari godaan syaitan Adalah dengan berpuasa Mau puasa sunah Kayak Ya kalau puasa wajib Puasa kita hitung Belajar tapi memang wajib Maka dulu ketika Masih dibelajar Atau main di pesantren Suhu puasa yang 3 bulan Puasa yang 40 hari Itu dari orang tua Nah yang selanjutnya adalah Ini yang saya maksud dengan Ketika saya bahasnya Nanyain judul Makolah yang selanjutnya Yang pernah disampaikan Kepada al-fakir dari Abina Sihiru illallah i'odjan wa makahtiroh Atau mungkin ada Punya yang redaksi Kuliah punya redaksi yang lain Tapi yang saya dapatkan itu Sihiru illallah i'odjan wa makahtiroh Kalau bahasa Abina itu Karena memang orang-orang tahu Mana ini gampang aja Bincang-bincang patah-patah Jalan terus di jalan Allah Bincang-bincang patah-patah Tetap terus berjalan di jalan Allah Maka ini kalau al-fakir berpikir Sekali lagi Ini nasihat sebetulnya Ketika al-fakir masih belajar Tapi kalau al-fakir pikir Ini nasihat atau wasiat seumur hidup ini Bahwa untuk berjalan di jalan Allah Atau jalan menuju kepada Allah Atau tetap berjalan di jalan Allah Yang pertama apa Kita harus mengenal Siapa sih itu Allah Gitu kan Untuk bisa mengenal Allah Kita harus mengenal Kekasih hakikatnya Allah Siapa itu Sayyiduna Muhammadur Wasulullah Nah untuk bisa mengenal Nabi Muhammad SAW Kita harus tahu Agama yang dibawanya Syariat-syariat yang dibawa oleh beliau Nah untuk bisa meraih Atau paham Apa itu Islam Apa itu iman Dan lain sebagainya Nih dudukan bersama para ulama Disinilah letak pentingnya Majelis ilmu Tanpa adanya majelis ilmu Tanpa adanya majelis ilmu Kita tahu Tentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah Lantas kemudian siapa itu Rasulullah Lantas kemudian siapa itu Allah Dan yang paling penting Dengan dudukan di majelis ta'lib Atau majelis ilmu dan zikir Kita akan tahu siapa diri kita Itu kuncinya sebetulnya Jadi perintahnya Teteplah di jalan Allah Atau tetep berjalan menuju kepada Allah Tapi yang jadi kata kunci Adalah diri kita sendiri Kita kenalin siapa diri kita Maka kalau Kiesepuh di kampung saya Itu ada namanya Sempat dalam satu obrolan santai Saya datang ke rumah beliau Dia ngobrol Dia cuma kasih Beberapa pertanyaan aja Emang lu siapa? Kalau bahasa beliau orang matahari Emang lu siapa? Saya ilmu itu Salah Lu itu hamba Allah Gitu ya Emang lu mau kemana? Ya saya mau jalanin hidup Lu itu Mau menuju kepada Allah Yang terakhir Tujuan lu kemana? Kan begitu Yang terakhir kemana? Kembali kepada Allah Semuanya Allah Allah Nah maka Kalau cerita kita berjalan menuju kepada Allah Kita gak kenal siapa itu Allah Kita gak tahu Bahkan Nabi Muhammad SAW Juga kita gak tahu Syariati kita gak tahu Umumnya kita-kita ini kan Bang bang sorry Agama Islam 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 itu apa sih? Kamu gak tahu orang rumah Dari Orang-orang tua Saya dulunya Islam Ya saya Islam Gitu kan Gak jadi tahu yang dimaksud Islam itu apa Kita ini kalau boleh dibilang kebanyakan Kita ini kalau boleh dibilang kebanyakan Muslim di Indonesia Mayoritas Tapi mungkin Islam yang warisan Kira-kira begitu kan Naudu Bila Maka dengan banyak yang majlis ta'alim Majlis ilmu dan majlis zikir Ini mendobrak bahwa Kita ini dapat Islam 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 dari warisan Islam turunan Enggak Dengan dudukan di majlis Ilmu dan majlis zikir Maka pentingnya ngaji disitu Jadi tetap Jangan sampai cerita Berhenti untuk bisa mencari ilmu Gitu Kalau tadi maknanya Pincang-pincang patah-patah Jalan terus di jalan Allah Berarti kan kagak ada putus asa disana Al-Quran juga menyatakan Lata'i asumir rahillah Innahu layi asumir rahillah Illal qawmun kafiru Bahwa Orang-orang yang berputus asa itu Cuma orang-orang kafir aja Orang Islam Enggak Enggak boleh ada cerita kata putus asa Nah sekarang masalah ini berapa Satu sisi kita bisa sholat dengan baik Lima waktu kita kerjakan Bahkan di awal waktu Tapi sisi lain kadang Kita suka telat Bahkan Tidak mengerjakan itu sholat Langkah apa yang mesti kita kerjain Maka Rasulullah udah contohkan Bahwa dalam satu hadis dikisahkan Rasulullah itu beristighfar Satu hari satu malam Tidak kurang dari tujuh bulu kali Dalam satu riwayat Intinya kalau kita namanya manusia Berbuat maksiat Itu memang hampir gak bisa dihilangkan Maka obatnya adalah dengan istighfar Gitu gak Sering-sering beristighfar Tawabat kepada Allah Jadi bahwa Apa-apa yang udah Rasulullah contohkan itu Bukan berarti tidak Releven dengan kehidupan kita Justru itu menjadi satu kata kunci Atau jadi satu solusi Untuk semua kelalaian dan kehafan kita Bisa sebagai manusia Biasa Hadirin jamaah Masjid Al-Hikmah yang Sangat saya banggakan Kemudian selanjutnya Ada makalah dari Al-Imam Al-Ghazali Al-Imam Al-Ghazali Tapi sebelum masuk kepada perkataan Atau makalah dari Al-Imam Al-Ghazali Terkait dengan siril Allah tadi Mungkin kita bisa adorsi Sebutan bagi para ahli sufi Sebutan atau moto bagi para ahli sufi Ahli sufi itu disebut juga dengan Ibn Al-Wakti Anaknya waktu Maksudnya apa? Sepersekian detik saja Atau sepersekian menit saja Mereka lupa kepada Allah Dianggap satu dosa Itu maka muncul pada kalangan sufi Hidup itu cuma satu hari Yang kemarin udah berlalu Gak bisa terulang Kembali Yang akan datang kita belum tahu Akan seperti apa Akankah kita masih hidup? Maka hidup itu cuma satu hari Dan bagaimana yang satu hari ini Yang sedang kita jalani Bersama dengan Allah Itu kata kunci untuk bisa siril Allah Di antaranya mungkin Dengan selalu merekakan diri kepada Allah Tanamkan di hati dan kolobu kita bahwa Hanya kepada Allah kita bersandar Orang umumnya biasa bilang Tawakal aja kepada Allah Ya sudah Pasti iyalah pasti tawakal kepada Allah Motor di kunci sudah Gitu kan ya Digembok sudah Selebihnya udah tawakal aja sama Allah Bener gak begitu? Betul ya? Yang sebetulnya Yang disebut dengan tawakal Dari mulai kita Mengerjakan sesuatu Sampai dengan kepada akhir dan hasil Itu namanya tawakal Jadi bukan kalau udah mengerjakan sesuatu Lantas kemudian hasilnya Tawakal kepada Allah Tidak Dari mulai kita berangkat Memulai atau mengerjakan sesuatu Disitu kita udah tawakal Kalau Allah Harusnya begitu Makan bahasanya Yang wajib Usahanya Yang wajib Hasilnya Wajib tidak? Tidak Hasilnya tergantung Allah Hasilnya urusan Allah Bisa dipahami ya? Iya jadi kadang kita salah persepsi gitu Tawakal kepada Allah Ya udah tawakal Allah gitu ya Nih Kemarin ada Saya punya saudara Kebetulan Nge-grab Mobil ya Dicerita sama saya Ji Alhamdulillah pagi-pagi udah dapet 300 ribu Udah aman nih gitu kan ya Kebetulan pas hari Jumat itu Kemudian ada lagi orderan Lumayan duitnya Tapi jarangnya jauh Dipikirin gue ambil jangan Gue ambil jangan Ah Mending gue kasih temen gue dah Duit udah aman ini Pikir dia nih Masukan hari ini sudah aman gitu Udah kasih temen aja Gitu Akhirnya diambil sama temennya Temennya pulang sampai malam Cerita ketemu dia Bener lu lu Tadi lu kagak ambil Coba kalau lu ambil lu kagak Jumatan lu Kena macet segala macam dan lain sebagainya Nah Ini kan Kita gak tahu Apa yang akan terjadi di diri kita Maka dari awal sesuatu Dari awal kita memulai sesuatu Hendaknya kita bertawakal kepada Allah Hatta sampai kepada kita Berkata aja mengucapkan sesuatu Kalau bukan atas dasar kendak Allah Mustahil kita bisa berucap Gitu kan Maka makalah yang selanjutnya Dari Alimamul Ghazali tadi yang saya bacakan adalah Berkata Alimamul Ghazali Jika Allah menahan Atau mempersempit urusan duniamu Dan memperbanyak kesulitan atau musibah Cobaan serta ujian Maka ketahuilah bahwasanya Engkau menjadi mulia di sisinya Dan engkau mempunyai kedudukan di hadapannya Dan sesungguhnya Allah memberikan kepadamu Jalan menuju orang-orang yang dikasih dan dicintainya Luar biasa ya Bahwa satu musibah aja mendatangkan keberkahan Satu ujian aja mendatangkan satu ikmah Untuk kebaikan kita Yang penting Kita bisa sabar dalam menghadapi itu ujian Kita bisa ikhlas menerimanya Dan ribau Selesai Kita sama-sama paham Bahwa semua udah dalam takdirnya Allah Maka positive thinking Berpikiran jernih Kepada semua yang ditakdirkan oleh Allah Yang terjadi kepada diri kita Itulah yang terbaik Untuk diri kita Boleh jadi kita mohon kepada Allah Ya Rabb Berikan alhamdulillah Rezeki yang banyak Yang berkah Yang melimpah ya Allah Untuk dalam tatibadah kepadamu Kenyataannya Enggak pernah tuh Hidupnya mewah Duitnya banyak Enggak Allah lebih tahu Barangkali kalau kita dikasih kaya Kita akan lupa sama Allah Maka dikasihnya Yang secukupnya aja gitu Kalau model Kayak saya nih Kemungkinan Kalau Allah kasih rezeki yang banyak Saya lupa Kira-kira begitu Maka Jangan yang ada Sumpah serapah mulu Wah gak beres nih Kayak gue gini Gue udah usaha Siang malam Pagi siang sore Malam Banting tulang Peras keringat segala macam Dapet sih gini-gini juga Doa ya gue udah doa mulu Apa sih doa yang kurang Shalat zikir gue kerjain semua Tapi masih juga miskin-miskin juga Itu kira-kira Allah lebih tahu Kita gak tahu Kita gak dikasih kaya Tapi dikasih cukup Alhamdulillah Ketibang kita dikasih kaya Tapi lupa sama Allah Kan hidup di dunia apa nih Cuma baru Ibarat kitab Manik Baru kulitnya doang nih Hidup di dunia ini baru kulit nih Belum menjalani hidup yang Sebenarnya Hidup yang sebenarnya dimana Di akhirat nanti Ini persoalan Kalau tidak dari saat ini kita Ibaratnya Kalau orang pedagang itu Kalau gak dari sekarang nabung gitu ya Kalau gak dari sekarang ngumpulin kebaikan Kalau gak sekarang ngumpulin Semua bentuk-bentuk kebaikan Mau kapan lagi kan gitu Bahwa Allah berikan ujian Pada dasarnya Untuk memperkuat diri kita Dalam mensikapi Sesuatu yang terjadi Nanti Gitu kan Jadi modalnya Sabar Ikhlas dan ribo Maka yang kita dapat nanti Adalah keberkahan dan kebaikan Itu hikmahnya Bahwa semua sudah ada dalam catatan Allah Dan kita hanya tinggal menerima dengan ribo Serta mungkin ramai itu takdirnya Contoh Ada orang dikasih anak satu Padahal kalau cerita dia kasih Allah kasih nih anak lebih dari satu Sepertinya sanggup nih menafkai gitu kan ya Sanggup nih ngongkosin sekolahnya Gitu kan ya Beli motornya segala macem Tapi ini nggak lagi berpikir begitu Berpikirnya mana Alhamdulillah dikasih satu Kalau dikasih dua Makanya gue nggak bisa Adil sama anak-anak gue Kan gitu ya Maka ada terjadi surat kisah Kisah surat Yusuf Hati-hati Orang tua yang punya anak lebih dari satu Hati-hati Bahwa sifat adil itu paling Satu hal yang memang sulit Adil itu Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya Betul Tapi bukan berarti Anak yang satu dikasih 50 ribu Yang satu juga dikasih 50 ribu Enggak Tergantung kebutuhan gitu Nah ini makanya Ketika diberikan anak satu Ternyata yang diucapin Alhamdulillah Dikasih anak satu Coba kalau dikasih dua Makanya Saya nggak bisa adil Kira-kira begitu kan Nah ini yang dimaksud dengan cerita Mengiramai takdir dari Allah Gitu Ini kayaknya Sakit mulu Atau sembuh-sembuh Apa bahasanya Lagi di Lagi di Apa namanya Lagi diambil Lagi dicuci dosanya Gitu ya deh Iya Padahal sama orang sakit Siapa sih Gitu kan deh Pasti pengen buru-buru sehat Tapi Karena emang belum sehat Maka ngambil hikmahnya Apa Lagi diambil semua dosanya Lagi dicuci dosanya Kira-kira kan begitu ya Ini namanya mengiramai Takdir gitu Jadi dari Keseluruhan Makalah yang pertama Sampai dengan makalah yang terakhir Maka Kumpulnya Dari Di satu makalah yang disampaikan Oleh Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani Yang mungkin Bulan lalu udah saya sampaikan atau belum Saya lupa Wujudu Wujudu Dukadambun Wakul Dukasyirukun Ahafiyun Adanya kita ini satu dosa Dan kita ini semuanya adalah syirik yang tersembunyi Loh Ini maksudnya apa? Adanya kita Pengakuan tentang diri Aku nih aku gitu Bisa mengumpulkan harta yang banyak Bisa hidup yang senang dan mewah Ngerasa diri yang bisa tuh Bahwa harta yang dihasilkan Hasil usahanya Hasil kerja kerasnya Maka akan banyak uang ya Dia lupa bahwa kemampuan dalam usaha Allah titipin Supaya kita bisa tuh Supaya dia bisa berusaha Allah titipin kemampuan untuk bisa berusaha Ketika dia banyak Dia lupa Dianggap Semua hasil kerja keras dia Ini yang dimaksud Dosa Pengakuan diri Gua tuh lihat Ditu banyak Gua Emang lu mana segitu kira-kira Wakul lukasyirukun khafiyun Ada cerita yang disampaikan oleh Ki Haji Nasolullah Nawawi Al-Bantani Ada satu orang Dalam catatan malaikat Sholatnya bagus Puasanya bagus Segala macam bentuk ibadah Yang lain pun bagus Zakat Sedakah impak dan semua bagus Hidup bersosialnya juga metatangga bagus Intinya Poin nilainya 100 Mestinya ketika di akhirat Timbangannya ini orang masuk syurga Gitu kan ya Tapi kenyataan ini kata Allah Masukin dia ke neraka Loh Malaikat bertanya Kok bisa Orang sebaik ini mesti masuk ke neraka ya Allah Kenapa Dia beribadah bukan untukku Dia beribadah untuk dirinya sendiri Nah Ini dimaksud dengan Lupa akan Allah Usalli Allahu Akbar Artinya kemana Ini masalah Gitu kira-kira yang dimaksud Jadi sebagai kesimpulan Ini gak lama bicara Karena memang kondisi lagi Lumayan Enak juga Alhamdulillah Sebagai kesimpulan Bahwa yang dimaksud dengan Zilullah adalah Kita harus mengenal diri kita Untuk bisa mengenal diri kita Kita harus kenal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk kenal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita harus kenal Kepada Kekasih hakikatnya Allah Yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ta'ala Untuk bisa kenal kepada Rasulullah Kita harus tahu Agama dan syariat Yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka kalau dalam kitab Wasyatul Mustafa Itu ada disampaikan bahwa Malaikat Jibril Berharap Dan sangat gembira Ketika anak cucu Adam Yang dimaksud kita nih Manusia sekalian Melakukan tujuan Di antaranya apa? Dekat-dekat sama ulama Itu Malaikat Jibril Girang Tuh Dekat-dekat sama Kiai Dekat-dekat sama Yahabin Itu Malaikat Jibril Girang Bener tuh Seneng betul Malaikat Jibril tuh Tapi bukan yang deketnya Ngabisin kopi Yang merokoknya Kiai Gitu Dekatnya maksudnya Muzakaro Ikutan ngaji Kajian kitabnya Gitu Ya Ini aja yang bisa dapat Al-Fakir sampaikan Mohon maaf Atas segala kekurangan Yang benar semua dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang kurang adalah dari Al-Fakir Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih